Terjadinya kasus alifungsi lahan yang menjadi penyebab banjir bandang di Garut, Jawa Barat maupun bentrokan massa di Tulang Bawang, Lampung akibat konflik pertanahan. Komisi 4 DPR RI meminta pendagak hukum untuk menjerat para pelaku penyebab kerusakan lingkungan dengan tegas sesuai undang-undang yang ada. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Hairon menegaskan saat ini masalah yang paling banyak menyebabkan bencana di beberapa daerah di Indonesia berasal dari kesalahan alifungsi lahan yang tidak seharusnya. Hal ini disebabkan kelalaian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang tidak tegas dalam menjalankan undang-undang dalam pengaturan alifungsi lahan. Diatur di dalam undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kemudian diatur di dalam undang-undang yang lebih keras yaitu undang-undang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan. Nah bagi siapapun yang memiliki HPH, izin HPH, izin HTI dan mengelola kawasan hutan negara yang tentu ini bernilai ekonomi ya, baik bernilai ekonomi secara bisnis dan harus bernilai lingkungan sebetulnya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Henki Kurniadi, mendesak pemerintah untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi pidana kepada perusahaan yang terbukti mengakibatkan kerusakan hutan sehingga dapat memberikan efek cerah. Henki mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meningkatkan kualitas kinerja dan tanggung jawabnya, terutama dalam menciptakan konsep tata ruang yang benar. Kadangkala kita ini, bukan kadangkala, sering kali terjadi kita tidak punya suatu koordinasi yang jelas di sini, masalah tata ruang. Jadi tata ruang ini kan ibu dari masalah, itu kan sebenarnya turunan dari karena kita tidak punya konsep tata ruang yang benar. Ayu dan Heria di TVR Parlemen melaporkan.